Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Alfaplan Channel Semoga sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia tentunya Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe Tekan tombol loncengnya supaya bisa ngikutin video-video kami selanjutnya Sahabat-sahabatku, terima kasih yang selalu atensi, semoga barokah Dan kali ini, saya Alfaplan ingin sharing cara memulihkan daun yang luyo dan akar yang kurang sehat atau yang masih luyo Nah, ikuti tips kami supaya anggrek-anggrek bapak ibu semuanya bisa segar, bukar, dan bagus Nah, ini sahabat saya punya jeruk dan cara kerjanya bagaimana Mari kita ikuti bersama Dan saya juga punya anggrek yang luyo banget disini Nah, kami barusan eksekusi bahwa dia adalah seperti ini Tanggainya sudah kering, jadi tidak ada tanda-tanda kehidupan Karena tanggainya seperti ini Ini sudah tidak ada airnya, tidak berair, kopong gitu ya Sehingga saya putuskan, saya potong, jadilah dia seperti ini Nah, ini saya kasih baru saja air ya Dan saya taruh disini Daripada mati, kita selamatkan Jadi, langsung saja kita eksekusi ya Ini kita iris Sahabat ya Jadi, langsung saja kita ikuti bersama ini sudah saya iris ya kemudian kita akan teteskan pada air setengah liter nanti ini menjadi ya berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh kita kasih air setengah literan gitu ya di cukup dah dan kita ambil ini boleh ya kita langsung taruh pada anggrek yang daunnya luyo sini kita petesi kita petesi seperti ini terus airnya disini kita tambahin ya kita tambah air nah 12 itu sudah kita akan olesi ya ambil air di dalam nah ini sahabat ya ini luyo banget Nah nanti kita lihat hasilnya seperti apa luar dalam luar dalam oke dan kita masukkan kedalam air yang sudah kita tes esin air jeruk tadi luyo sekali dan ini yang sudah ada hasilnya ya juga ini sahabat ini kan luyo sekali jadi kita untuk ngomong membah процесс hii Hai pelos satu 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 tayon señor ya és nah air yang sudah kita beri tadi nih ya ini loyo also ciri-ciri anggrek yang Bagus adalah Daunnya ini tegak Tegak seperti ini Kalau yang kurang Ini contohnya Ada yang bagus ada yang tidak Kalau ini bagus Bagus Tapi yang ini Satu adalah Nanti kita Semprot dengan Air jeruk tadi Nah langsung ini sudah jadi Kita Masukin alatnya Untuk Kemulihan Eman ya Kalau anggreknya Luyo-luyo Itu eman banget Nah ini sahabat kita semprot Dan Ini Ke akar Jadi gunanya adalah Air jeruk ini Menyuburkan akar Dan menyuburkan daun Nah ini Ini yang sudah Kita jadikan eksperimen Tegak Kokoh Dia Seperti ini Nah ini untuk Percobaan yang Sekarang ini Kita taruh di airnya Ini juga sahabat Sudah memulai Kehidupan yang baru Dia Sudah Kokoh Sebagian Yang bawah Masih belum Jadi Mudah sekali Untuk memulihkan Anggrek yang Dalam keadaan Loyo Dan ini Yang barusan Ini bisa kita Beri Ini kan Bisa Dilihat Sudah ada Sedikit Perubahan Jadi Mudah bukan ya Kekunaan Anggrek Yang Diberi Kekunaan Air jeruk Tidak banyak Hanya sedikit saja Ini 7 tetes Gitu Kita taruh Di setengah liter Air Nah ini Untuk Memulihkan Biar akarnya Nanti Tumbuh Ya Sudah Tumbuh Tapi Masih Belum Maksimal Dan dia Baru kita Potong Dari Eh dia Belum Tumbuh Ya akarnya Akarnya Belum Tumbuh Kita harapkan Kita taruh Sini Nanti Tumbuh Yang kita Rendam Adalah Cuman Panggainya Doang Jadi Daunnya Sudah Sangat Loyo Karena Tidak ada Kehidupan Di Tempat Yang Lama Jadi Kita Sudah Mencoba Yang ini Sudah Bisa Muncul Akar Yang Kuat Yang Aslinya Juga Lumayan Bermasalah Silahkan Mencoba Sahabat Sahabatku Mudah Sekali Barang Dapur Kita Bisa Gunakan Apa Saja Yang Bisa Membuat Anggrek Sehat Sehat Luar Biasa Sehat Akarnya Menopang Dengan Kokoh Seperti ini Contohnya Happy Happy Gardening Happy Planting Dan Thank you See you Goodbye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax